Intro Maafkan aku Nyai Dewi Aku telah gagal menjalani tugas dari ini Sudahlah Dia memang bukan tandingan Si Liwa Aku berjanji Suatu saat nanti Aku pasti mendapatkan Dengan caraku sendiri Intro Apa kalian yakin Kalau si Liwangi melakukan tampak musapir Dan Kian Santang Sudah pergi meninggalkan kerajaan Benar Gusti Itu yang kami dengar Itu artinya Si Liwangi tidak bisa menggunakan kekuatannya Untuk beberapa waktu Dan Kian Santang Tidak ada untuk membantu pajajaran Ini kesempatan emas buat kita Untuk membalas dendam Kita akan dengan mudah Menghabisi si Liwangi Karena dia tidak bisa menggunakan kekuatannya Seandainya dia terpancing Untuk menggunakan kekuatannya Maka si Liwangi juga Tetap akan binasan Karena itu adalah pantangan buatnya Maka dengan sendirinya Si Liwangi juga akan mati terhina Dan pajajaran akan hancur Aku datang menghadap ayahannya Putraku Nyai Muni Ya benar Gusti Prabu Syukurlah Gusti Prabu masih mengenaliku Kawan lama masih tetap mengenaliku Meskipun Sudah lama tidak bertemu Ayah Anda Papa musafir si Liwangi Adalah kabar yang sangat mengembirakan Ini saatnya Kita habisi si Liwangi Dan hancurkan pajajaran Aku setuju dengan Putraku Ini saatnya untuk membalas dendam Tapi Ayah Anda masih terluka Soal itu Gusti Prabu tidak perlu khawatir Karena aku yang akan menyembuhkannya sekarang Dan aku juga yang akan membukakan jalan Untuk menyerang pajajaran Baiklah Nyai Muni Lakukan sekarang Terima kasih telah menonton! Nyirah Nyirah Gawat Gawat kena apa? Gusti amuk merunggul kesakitan Sampai nunggin-nunggin Kasihan Nyi Nunggin-nunggin? Memangnya kena apa sih? Tidak tahu Nyi Tolong Ayo Atuh Raga Wah Ibunda Nyirah akan segera datang Raga apa kau tidak apa-apa? Raga 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 bertolong Tolong! Parutku Jirah! Raga Raga Tolong aku Nyirah Tolong Nyirah Cepatlah Cepat Berutku sakit sekali Sakit Apa itu ini teh? Berutku 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 Ber Berarti kalian pembohong Ayo cepat kita kabur Hancurkan pajajaran dan habisi Siliwangi dan juga keluarganya Sentika Raden Kali ini kita tidak boleh gagal Siliwangi dan seluruh keluarganya yang ada di pajajaran harus ditumpas habis Seperti apa yang sudah dilakukan Wastu Kencana kepada kita Dulu kita diusir dari pajajaran Sehingga kita terhina Sekarang kita akan membantai mereka Terutama Siliwangi Hancurkan pajajaran Hancurkan pajajaran Hancurkan pajajaran Hancurkan pajajaran Hancurkan pajajaran Hancurkan pajajaran Bok mana kalian? Itu bukan urusanmu. Sebaiknya jangan kau halangi perjalanan kami. Jika kau ingin melapor pada si Liwani, itu tidak akan terjadi. Kau harus langkai dulu mayanku. Tidak! Sepertinya... Aku mendengar suara. Suara apa ya? Seperti orang sedang berkelahi. Iya. Aku akan melihatnya. Kulang! Aduh, 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 aduh. Sakit nih, sakit. Siapa kau? Tidak tahu. Aku juga lupa namaku siapa. Besar kenyum. Benar, benar, benar. Benar itu. Ya, itu namaku. Ya, benar, benar. Oh, iya. Kita kan belum berkenalan. Tapi nanti kita bisa berkembangan. Kalau kau sudah mati. Kurang ajar. Tunggu, tunggu. Sabar ya, sabar. Kenapa kau menyerang prajurit-prajurit Pajajaran? Apa salah mereka? Hah? Itu bukan urusanmu. Dia dan pasukannya ingin menyerang Pajajaran. Apa? Apa? Beritahu. Ah. Aku sini. Ah. Ah. Terima kasih.